Ingat, seterusnya saya ulangi, ingat ikhwan dan akhwat sekalian, jadikan sebagai peringatan bahasa ini, jangan pernah siapkan musuh yang akan berhadapan dengan antum di hari kiamat. Dan yang kedua, jangan pernah beratkan timbangan dosa kita. Itu dua hal antum jaga, sibukkan diri, lawannya tuh, supaya punya teman yang bisa membantu memberikan syafaat hari kiamat tuh. Artinya berteman dengan orang-orang soleh, jangan orang-orang buruk, jangan pernah punya masalah dengan orang lain, sudahlah gitu kan. Sangat luar biasa kita, bersihkan hati itu. Dan juga yang kita sibukkan sehari-hari adalah amal soleh yang memberatkan timbangan amal soleh kita nanti hari kiamat. Jangan dosa yang justru bermasalah buat kita nanti di hari kiamat. Harusnya kita faham poin-poin seperti ini. Para ulama salaf dulu, mereka tuh kalau berbicara ikhwan dan akhwat sekalian, mereka hanya mengucapkan kata-kata yang berbau nasihat, berdikir, membaca Al-Quran, atau menanyakan kabar orang lain, berputar di empat hal ini. Gak ada yang lain. Gak pernah gunjing, gak pernah fitnah, gak pernah menghina, gak pernah kata kasar, gak pernah. Kata Nabi SAW, Bukan sifatnya orang mu'min itu, ta'an, suka mencacimaki orang, menuduh orang, menyalahkan orang lain, menghina dengan kata kasar dan seterusnya. Dan juga la'an, suka mendoakan keburukan bagi orang lain. Baik Ustaz, kalau ada orang kebetulan punya kelebihan di hadapan saya, jabatannya lebih bagus, fisiknya lebih sempurna, secara materi lebih mapan, lebih pintar, apa yang saya harus lakukan? Renungi hadis Nabi SAW yang berbunyi, manusia, empat tingkatan. Yang pertama, Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Luar biasa, sudah cerdas, gagah, pinter, gitu kan. Kemudian kaya raya. Dan kata Nabi SAW, dihabiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, kemudian juga hartanya diinfakkan. Datang golongan yang kedua, yang Allah berikan kepadanya harta. Maaf, diberikan ilmu, tanpa harta. Berilmu, faham ilmu agama. Tapi keadaan ekonominya biasa. Dia lihat orang yang punya kelebihan nih, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, Ya Allah, kalau engkau memberikan kepada aku, seperti kau berikan kepada dia, aku akan lakukan seperti dia, atau bahkan lebih. Kata Nabi SAW, fahumma fi ajri sawak, dua-duanya akan sama pahalanya. Karena memang yang kedua ini, tidak punya harta. Maka dia hubungkan itu dengan, tekat yang kuat, niat yang baik, kepada Allah SWT, kalau dia dikasih, dia akan lakukan. Allah dengan kemah adilannya berikan. Siang pertama, tidak dizalimi, dia dapat semuanya. Tapi yang kedua diberikan, kelebihan oleh Allah SWT, karena tekatnya yang baik. Golongan ketiga, orang yang Allah berikan kepadanya, harta tanpa ilmu. Tidak ada ilmunya. Kaya raya tapi. Luar biasa. Cuma enggak tahu mana halal, mana haram. Enggak pernah tahu masalah urusan akhirat, ada surga dan neraka. Enggak pernah berfikir, kalau mati di alam barzah, nanti akan ada masalah, kalau dia banyak dosa. Diberikan, dihabiskan hartanya, jalan kemaksiatan kepada Allah. Bangun, diskotik, bar, sibuk dengan itu. Kemudian datang golongan keempat, ini yang luar biasa. Kejahilan yang luar biasa. Jangan jadi golong-golongan ketiga saja, enggak boleh, apalagi golongan keempat. Orang yang tidak dikasih ilmu, enggak dikasih harta. Miskin, ya kan gitu. Dan juga tidak ada, bodoh, enggak ada ilmunya. Yang dia jadikan tolak ukur, bukan golongan pertama sama kedua, tapi golongan ketiga. Orang kaya raya yang bangun hotel sana-sini, banyak kemaksiatannya, diskotik, dan seterusnya. Orang-orang yang banyak tiap hari bermaksiat kepada Allah SWT, lalu dia bilang, kalau saya punya harta seperti dia, saya akan buat yang sama. Maka kata Nabi SAW, ini orang ini sama-sama, dosanya. Rugi enggak kira-kira? Sudah miskin di pinggir jalan, rumahnya sudah gubuk, enggak ada ilmunya bodoh, kemudian di sebelah gubuknya, ada orang bangun hotel atau diskotik. Keluar pakai mobil mersi, tiap hari mabuk, berzina gonteng-ganti pasangan. Lalu dia bilang, coba, saya kaya seperti dia, saya akan buat sama. Lalu kita yang digubuk itu, sudah susah hidupnya, dikasih dosa yang sama dengan dia. Kita enggak lakukan padahal. Tekadnya maunya seperti itu. Maka ini kata Nabi SAW, fahumma fi wazri sawa, ini sama dosanya. Jadi, selalu jadi tolak ukur, orang yang berprestasi dan baik, Allah berikan kebaikan-kebaikan padanya, lalu dia habiskan di jalan Allah. lah. Selamat datang.